Bagi para kelembian sekalian, jika didapati tanda-tanda yang berisiko seperti kanker kulit, jadi faktor resiko ada tumor otak salah satunya adalah dari genetik alias keluarga. Indikasinya banyak banget ya, mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Pengobatan patah tulang berdasarkan dengan seberapa jauh pergisiran tulang itu terjadi. Halo Kolombian, perkenalkan saya Dr. Monika Natasya, Hadi Wijaya yang merupakan dokter spesialis OBGIN di rumah sakit khusus beda Kolombia Asia Semarang. Nah Kolombians, pada video bersama dokter kali ini, saya akan share kepada kalian mengenai berhubungan intim selama kehamilan. Nah, jadi berhubungan saat hamil, apakah aman atau tidak, tergantung dari kondisi kehamilannya itu sendiri. Di mana di trimester 1, 2, dan 3, dalam kondisi baik-baik saja, normal tidak ada pendarahan, tidak ada gangguan-gangguan lain seperti placenta previa atau ancaman keguguran. Sehingga dapat melakukan berhubungan badan yang tidak terlalu sering, namun bisa dirutinkan maksimal 3 kali dalam 1 minggu. Jadi, sebetulnya waktu yang tepat untuk berhubungan badan selama hamil adalah di trimester 2. Mengapa di trimester 2? Karena di trimester 2 ini, biasanya ibu-ibu hamil rasa mual, muntah, lemas, sudah mulai berkurang, sehingga sudah mulai fit badannya. Selain itu juga, pusing-pusing yang dirasakan di trimester 1 juga mulai berkurang di trimester 2. Manfaat berhubungan badan saat hamil Yang pertama, gerakan-gerakan saat berhubungan seksual dapat menjadi seperti gerakan olahraga, sehingga ibu hamil dapat semakin fit dan semakin menjaga vitalitas bagi tubuhnya sendiri untuk persiapan persainan nanti. Yang kedua, dapat memicul bahagia pada ibu hamil karena dengan berhubungan akan memicul hormon endorfin yang mengambilkan rasa bahagia dan rasa senang pada tubuh ibu hamil sendiri. Kemudian yang ketiga, dapat memperarat hubungan pasangan karena dengan hubungan badan kita dapat melalui menyalurkan kasih sayang kepada sang suami. Dan yang keempat, untuk persalinan sendiri, dari prostaglandin sendiri yang dihasilkan oleh sperma dapat memicu kencang-kencang dan perlunakan pada mulut rahim ibu hamil sehingga membantu persalinan lebih lancar. Saat berhubungan di saat kehamilan, kita harus memperhatikan yang pertama, posisi ibu hamil. Posisi ibu hamil harus senyaman mungkin bagi ibu itu sendiri sehingga perut tidak merasa tertekan. Yang kedua, tidak ada bercak darah dan tidak ada kontraksi. Jika terjadi bercak darah atau kontraksi, maka kegiatan berhubungan badan itu sendiri harus ditunda dulu ya. Posisi berhubungan badan bagi ibu hamil yang dipilih harus ibu hamilnya yang merasa nyaman sehingga ibu hamil bisa menikmati aktivitas seksual itu sendiri, tidak merasa stres, memperhatikan hubungan dengan suami dan perut tidak tertekan. Sekian informasi mengenai berhubungan intim selamat kehamilan ke senyakolombian. Tetap update informasi terkini bersama dokter. Semoga bermanfaat dan salam sehat.